Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama channel stajamur Hai eh kemarin kita sudah melakukan penyetiman ya teman-teman atau pensterilan media jadi ini untuk tahap selanjutnya adalah pemipitan ini tadi pagi sudah kita turunkan dari steamer ya sudah turunkan dari tong sini siang ini sudah dingin ya ini sudah siap untuk dikasih bibit jadi bibitnya jenisnya seperti ini nih bibit f2 f2 jamur tiram untuk jenisnya jenis HU ya teman-teman jenis HU ini Hai karakter jamurnya keset kering jadi tidak terlalu basah Hai terus tebel-tebel oke oke kita langsung aja pemipitannya ya Hai teh jadi caranya kita menunjukkan ya kita masukkan ke mulut-mulut baklok ini ini dibuka kalau dimasukkan ke mulut-mulut baklok ini seperti ini ya teman-teman Hai ini untuk takarannya nggak kira-kira untuk satu bungkus ini ini kalau saya bisa jadi sekitar 60-70 baklok Hai dikiranya kira-kira jenis Hai Oke teman-teman langkah selanjutnya setelah kita lakukan pemipitan adalah eh inkubasi teman-teman atau pemeraman jadi untuk inkubasi ini cukup kita letakkan di rak seperti ini ya diletakkan berdiri ya teman-teman berdiri seperti ini ya seperti ini atau kalau tidak punya rak bisa ditumpuk saja di lantai yang penting tidak terlalu mepet ya tembuknya jadi dikasih rongga biar udara nanti bisa masuk karena kalau tidak dikasih rongga untuk apa udara masuk nanti biasanya yang bawah ini yang bawah itu akan panas ya teman-teman Hai dan panas nanti beresiko misilium nanti bisa mati atau tidak jalan Hai eh jadi untuk inkubasi ini sendiri ya ini sampai penuh ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan teman-teman bisa penuh sampai bawah untuk kalau kita sendiri ya itu misilium separoh itu baru kita masukkan ke kandang atau kita pindah ke kandang ya teman-teman eh kalau masih seperti ini ini kan masih belum merambatnya masih ya ini masih sedikit ya ini masih beresiko teman-teman belum berani kita masukkan kandang karena nanti bisa beresiko terkena gurem ya teman-teman jadi untuk amannya kita misilium jalan separoh atau separoh lebih baru kita masukkan ke kandang camur jadi kira-kira 2 minggu lagi 2 minggu bisa kita masukkan ke kandang sekalian kita sortirnya yang masuk kandang yang yang bagus-bagus yang misiliumnya yang tumbuh yang normal nanti yang tidak normal atau yang yang mati nanti bisa kita repair lagi bisa kita campur ke adonan lagi oke teman-teman seperti itu ya teman-teman minggu itu dulu yang tidak bisa kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak gemiliran video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.